Ini saya akan sedikit menceritakan bagaimana proses perencanaan masjid yang saya lakukan. Masjid tentu sudah beda dari zaman Rasul, masjid sekarang sudah macam-macam, posisinya juga sudah berlainan. Ada di kompleks pendidikan, ada di kompleks perumahan, ada di kota, ada di perkantoran, ada di dalam gedung pertingkat, dan banyak hal lagi. Dan ini semuanya memiliki pemikiran dan semua fungsi bahkan berlainan dari satu sama lain. Jadi biasanya kalau kita diberikan kesempatan untuk merencanakan sebuah masjid, pasti akan ada kakak atau tor, tim of reference dari klien. Cuman yang kadang-kadang kita sedikit lupa itu adalah membangun masjid itu mudah, ada duitnya pasti jadi. Mau 5 miliar, mau 100 miliar, itu semuanya pasti bisa dibangun. Cuman kita kadang-kadang lupa bahwa gimana sih memeliharannya, gimana sih bayar overhead. Itu yang kadang-kadang klien pun lupa untuk memikirkan. Jadi kalau saya melihatnya ada sebuah masjid, pasti ada biaya maintenance, ada biaya overhead, SDM, marbot, satpam, listrik, air, kerusakan fasilitas masjid, interior, dan lain-lain. Dan lain-lain sebagai contoh saja ini masjid Salman itu harus mengeluarkan kira-kira dengan segala macam itu overheadnya hampir 200 juta lebih per bulan. Kan selain di lingkungan mahasiswa hanya 20, paling top per minggu 20 juta, kali 4 hanya 80 juta. Dari mana sih sisanya 120 juta saja dari mana? Itu harus ada pemikiran-pemikiran lain. Jadi tidak bisa kita hanya bilang, ah ini nanti urusan Allah. Kita bertawakal saja, nanti ada penolongnya. Rasulullah SAW saja, hijrah saja dari makah ke Madinah itu punya rencana. Manusia harus punya planning yang baik juga. Makanya kalau saya diminta untuk mendesain masjid, saya selalu mengingatkan kepada klien itu memberikan pertimbangan-pertimbangan non-teknisnya juga. Jadi misalnya software-nya sudah ada belum? DKM-nya seperti apa sih? Mau seperti apa sih? Kita ada apa saja sih isi masjid itu? Bagaimana sih kita bisa ada profit centernya atau cara pengurusannya? Dan ini di tiap kompleks, di tiap lokasi itu akan berlainan. Di perumahan, di pendidikan, di sini akan berlainan. Jadi ini harus diingatkan betul kepada isi klien. Kalau di kompleks pendidikan hampir lebih mudah lah karena sudah pasti. Tapi kalau di perumahan ada masalahnya, ada macam-macam. Jadi kita harus selalu mengingat betul, mengingatkan betul kepada klien ini akan ada masalah, konsepensi kalau kita membuat masjid. Masjid tidak sekedar cukup puas mengejar bentuk belaka. Tapi juga harus memiliki ruhnya, interaksi sosialnya seperti apa, pembedayaan umatnya seperti apa. Sehingga misi kemakmuran masjid sendiri itu bisa tercapai karena itu yang diutamakan. Jadi kalau kita lihat di sini sedikit ini ada masjidnya, ada Dewan Kemakmurannya, ada kegiatan, ada sewa dan usaha. Ini jadi satu kompleks. Zaman Rasulullah memang di satu tempat ya, segala macamnya. Tapi zaman sekarang harus kita rasionalisasikan, disesuaikan dengan kondisi yang ada pada saat ini. Ini contoh di Salman sedang ada perbaikan juga, macam-macam. Saya sedikit saja akan mengulas konteks masjid sebagai pengalaman, dari pengalaman dan pemikiran ya. Ada beberapa hal pada saat merencanakan, ini yang pasti kita harus perhatikan di masjid adalah akurasi menghadap kiblat. Karena sekarang kan sudah ada IPTEC ya, alat-alat segala macam yang bukan main. Jadi itu harus sangat diutamakan. Walaupun banyaklah ada beberapa KIAI cukup menghadap ke barat, itu sudah menghadap ke kiblat. Tapi kalau saya pribadi, ini personal preference dengan sudah ada GPS, sudah kita bisa minta berita acara ke pengadilan agama dan lain sebagainya. Memang akurasi terhadap kiblat itu harus jelas betul dan harus bisa betul-betul menghadap kiblat. Dari sini juga nanti ada ilustrasinya kemudahan menghadap kiblat. Ini juga harus jelas sekali ya, karena kalau tidak mudah rasanya kok ada kesalahannya. Lalu kreativitas dalam pengembangan bentuk. Ini bentuk macam-macam, begitu banyak macam itu silahkan-silahkan saja, karena tidak pernah ada rungusannya dalam Quran dan Sunnah. Macalah pencahayaan, ini juga menarik karena arah kiblat di Indonesia ini mengarah ke barat. Matahari sangat silau ya untuk barat. Silahkan sirkulasi udara, sirkulasi ahwat dan ihwan, lalu hemat air wudhu, masalah cara sholat dan dengan kehungsuannya. Nah ini kompleks masjid Salaman. Saya selalu membicarakan Salaman karena kebetulan sama Bapak ini, kalau sholat di sini ini jadi pembicaraan yang bukan main di Salaman ini. Salaman kiblatnya kebetulan kebawah ya. Jadi waktu itu saya terbayang Pan Uman mendesain masjid yang master place book sekali ya bagi Pan Uman. Ini pada saat itu beliau mendesain hanya masjid 25x25, lingkaran luarnya totalnya 35x35, lalu ada tempat wudhu dan dibengkokan di sini. Ini pembengkokan, lalu ini juga pengembangannya ke sebelah sini. Tapi pada saat itu hanya segini nih ya, hanya segini nih pada saat pertama. Nah 5 tahun terakhir sebelum ayah meninggal itu kita kalau terlambat sholat, ini kiblat ke sini ya kebawah. Ayah dan saya suka sholat di titik ini nih. Kalau kita terlambat dari kantor datang ke sini, Pan Uman itu berkaca-kaca kalau dia sholat di sini. Karena apa? Karena daerah sini terjadi masalah jamaah tidak menghadap ke kiblat. Karena ada dinding yang, walaupun ini ada garis sof, jelas garis sofnya dan sebagainya, tapi tetap orang-orang daerah sini itu tidak bisa menghadap kiblat. Setelah kami pelajari, ternyata manusia ini kalau dinding menghadap kiblat dengan baik itu sangat mudah untuk menghadapkan ke kiblat. Tapi kalau sudah dinding seperti ini, ini ada kejadian yang sering ada terjadi. Atau ini personal preference, silahkan di itu. Tapi saya selalu melihat, kalau sudah ada dinding yang tidak menghadap ke kiblat, itu kecenderungan manusia itu untuk sholatnya tidak menghadap ke kiblat. Atau seperti ini. Ini di ujung sini, di belakang, ini akan jadi sulit sholatnya. Ini contoh lebih besar lah. Nah ini yang seperti ini. Ini orang di ujung sini, kalau sudah penuh, pasti orang itu ikut miring ya. Kondisi-kondisi seperti ini. Ini kondisi yang kecil saja yang kita perhatikan. Di situ, panuman itu berkaca-kaca itu begini. Ada ungkapan dari beliau, Ya Allah, Ya Rabbi, apakah saya tidak berdosa untuk tidak memudahkan jamaah untuk beribadah? Itu ungkapan kecil. Yang saya pikir sangat menusuk dalam pemikiran saya, menusuk hati saya juga. Iya ya, kok sekarang dengan segala ilmu dan lain sebagainya, kita sebagai arsitek kok jadi mempersulit sesuatu, walaupun itu dianggap darurat. Kenapa tidak dibuat kemudahannya? Itu jadi pertanyaan. Contoh lain, ini masalah ihwan dan ahwat jamaah, pemisahan seperti ini. Ini harus sangat jelas ya, pemisahan tempat wudhu dan lain sebagainya. Ini sebetulnya terjadi, kalau mau diceritakan, ada satu masjid yang kebetulan didesain oleh non-muslim, bukan pada zaman sekarang, itu tempat wudhu ahwatnya terbuka. Ternyata umat Islam itu berkembang, pemikiran fikihnya berkembang, dan lain sebagainya, jilbab sudah mulai, tempat wudhu harus tertutup. Jadi perkemenganjaman pun juga kita harus selalu mengikuti perkemenganjaman itu. Ini masalah-masalah hemat air wudhu dan lain sebagainya pun juga harus kita pikirkan sebagai arsitek. Saya kemarin di Salman sedang membicarakan bagaimana sih wudhu yang baik. Kita menurut saya, kita arsitek memang sekarang harus banyak berteman juga dengan Kiai dan lain sebagainya, karena kita harus betul-betul mencari tempat wudhu. Ada yang mengusulkan sensor dan lain sebagainya. Terbayang oleh kita, waktu kita umroh atau haji, misalnya Ustadz bilang, Kiai bilang, nih Zen, kamu wudhu dengan satu botol aqua 600 ml itu harus mampu. Terbayang nggak? Kita mikir gimana ya? Kalau di Bandung, di Surabaya, di Bandung barangkali wudhu itu seenaknya aja, buka keran besar-besar, berapa liter itu yang tertumpah. Gimana sih caranya itu? Barangkali kita harus mulai berpikir tentang itu juga. Nah, lalu berikutnya, cerita lagi dari kejadian, kita mendesain masjid. Misalnya, sekarang konteks untuk memudahkan jamaah beribadah. Ini kejadian, saya kembali ke Masjid Salman. Kalau kebetulan pernah ke Masjid Salman, Masjid Salman itu ditinggikan oleh Panu Uman 7 trap. 7 trap, 7 x 15, 105 meter lah. Beliau, itu juga 5 tahun sebelum meninggal, beliau begini, dan dulu sih saya merasa bangga ya, membuat masjid ditinggikan, punya dignitas, lebih tinggi, dan lain sebagainya. Tapi terus muncul, dia bilang begini, sekarang sih, naik 5 trap susah bener ya katanya. Terbayang tidak, kita sekarang nih, saya, atau teman-teman yang lain yang masih muda, mendesain sesuatu, pada waktu masih muda, tidak terfikirkan yang seperti itu. Jadi, kita barangkali, harus berpikir, sekarang umur kita pun makin tua, saya makin tua, wudhu makin susah, cara berwudhu itu makin susah, saya sendiri, mulailah, angkat kaki makin susah. Barangkali, kita harus mulai berpikir ke sana juga. Kemudahan akses, Adhan, Rasulullah, masih meminta untuk datang ke mesin, walaupun buta. Berarti, semua orang diminta untuk bisa hadir, terutama yang laki-laki. Ini, saya cerita kemarin, ada dari DMI, zaman masih Indonesia, ada yang menyedahkan kursi, kesalaman. Intinya, kursi itu, untuk orang yang sudah uzur, sholatnya sambil duduk, tapi kursi itu, ada mejanya, seperti meja kuliah. Kenapa katanya saya membuat ini? Karena banyak orang yang ingin, sunjud, sempurna. Tujuh titik, tujuh titik itu, dahi, hidung, dan tangan. Kalau duduk saja kan tidak. Jadi kalau ada itu, dia masih bisa itu. Itu istihad. Istihad itu bukan main. Lalu, pemulasaraan jenazah, pemandian jenazah, kemudian akses jenazah. Masalah itikaf. Itikaf sekarang, betapa jamaah sudah ingin, itikaf dengan, di masih 10 hari, tidak keluar. Karena memang itikaf itu, sejujurnya harus hadir di masjid selama itu. Itu yang harus kita pikirkan, sebagai perencana masjid. Jadi sudah tidak hanya bentuk, tapi banyak sekali ini. Nah ini, masjid Salaman ini sedang mencoba juga, bagaimana caranya, akhirnya ada rem, untuk bisa, orang yang defable, bisa melintas. Nah, kembali ke arah kibat, saya, akhirnya bersimpulan, bahwa masjid itu, di belakang imam itu, semuanya harus, sebisanya, semua dinding, mengarahkan ke kibat. Itu kesimpulan yang saya dapat. Ini masjid-masjid yang kita buat. Posisi masjid, pasti di paling barat, dan ini ada plaza, dan pendukungnya pun juga, kalau bisa, menghadap ke kibat. Jadi, dimanapun, jamaah akan sembayang, akan sholat, diberikan kemudahan, oleh tiga dimensi ya. Jadi, bukan oleh, jangan dua dimensi, kalau dua dimensi, saya berapa kali melihat, yang seperti tadi saya bilang, manusia ternyata melihatnya, bukan garis soft, tapi dinding. Ada tempat sandaran, orang bersandar, dan kalau sudah komat, berdiri, tetap saja. Dia tidak meluruskan, softnya, karena semuanya sudah, sudah miring di daerah itu. Ini contoh lain, ini masjidnya, kibatnya ke sana, betul-betul kita coba, untuk menyimpan, si posisi masjid itu, paling barat. Sehingga, semua area itu, bisa menjadi, masjid, atau tempat sholat, mengarah ke kibat. Ini saya, hanya ingin bercerita, sedikit saja, masalah, fenomena yang saat ini, lagi banyak, dikerjakan oleh teman-teman muda, arsitek itu, dinding, mihrab dibuka. Saya sama Panuman, tahun berapa ya, pernah sekeca, dinding mihrab itu dibuka, coret-coret, macam-macam lah, waktu itu, terus ada satu masjid di Turki, yang sangat bagus, saya lupa nama masjidnya, tapi menghadapan, dinding mihrabnya itu kaca. Kaca, melihat ke, ke kota di bawah. Terus, Panuman, tiba-tiba nyeletuk, dan, kalau dilihat, Turki itu, kiblatnya kemana sih? Pertanyaannya lucu ya, kiblatnya kemana? Ya ke Mekah, Pak. Arahnya kemana sih? Secara mata angin. Wah, ke selatan, Pak. Wah, enak ya. Saya mikir nih, kenapa sih dia yang enak? Terus, kita ngobrol lagi, Zan, cahaya yang paling enak di kita kan, cahaya barat. Cahaya barat itu, cahaya yang silau, dan lain sebagainya lah. Waktu itu, kita hanya berbicara masalah asar ya. Wah, kebayang ya, kalau dinding dibuka, tidak ada penghalang di depan, itu kita hitung macem-macem. Ah, nggak mungkin lah. Kayaknya di Indonesia, jangan lah. Kita sikapi ayat keuniahnya dengan melakukan hal yang menilakan kita. Oke lah. Jadi kita tidak pernah, sampai saat ini, kita tidak berani untuk membiarkan dinding mihrab itu dibuka. Kejadian, ada satu titik yang kemarin terjadi, ada satu masjid, award-nya hebat, secara arsitektural, bukan main, dan lain sebagainya. Saya pun juga kagum terhadap bentuknya. Yang menggelitik saya adalah dinding mihrabnya dibuka. Kesana memang belum ada bangunan, di depannya masih bagus lah sekarang. Ada dua hal yang menjadi, tiga hal lah, yang menjadi pemikiran kita. Panuman beberapa kali mencoba sholat di sana, ternyata untuk orang tua, kalau kata bahasa jenis, kabulusan-kabulusan itu masuk angin. Betapa si dinding terbuka itu jadi lorong, jadi wind tunnel. Kedua, benar nggak ya, kalau lihat imam sama khotib itu lebih sulit, karena ada cahaya dari belakang. Jadi lebih kelihatan sebagai silauan. Ketiga, yang paling membuat saya berpikir adalah pada saat ada beberapa ustadz, dua, tiga orang ustadz itu nyeletuk ke saya. Misalnya, saya pernah sholat jumat di sana, katanya, pada saat sholat jumat itu saya tiba-tiba blank waktu jadi imam. Karena pentulan sinar yang terjadi akibat ada air di depan sajalah imam, itu yang membuat dia silau. Saya jadi mencoba menghitung ya, betul-betul jam-jam ini, wah kira-kira, wah ini kalau dilihat, memang tritisannya harus jauh sekali ya. Atau namanya, kanopinya harus jauh sekali untuk menutupi. Nah ini hal-hal yang harus kita perhatikan untuk saya sekali. Nah ini juga fenomena yang kita bicarakan dengan panuman adalah masalah saf sholat. Betul tidak, saf sholat ini harus seperti ini dan akhirnya kolom tidak terputus, tidak ada kolom dengan menghindarkan kolom di tengah. Ini masjid salman seperti ini, berikutnya ini, ini kalau contoh ada kolom di tengah dengan saf terputus, lalu ini ada ide karena tidak ada lencang muka, apakah boleh antara safnya yang lain misalnya ini 1,20 meter, 1,20 meter, lalu ini ada 40 senti kolom, ininya jadi 1,60 meter. Karena ada juga hadis yang menyatakan kalau sholat di antara dua kolom pun kalau bisa dihindarkan. Itu ada hadisnya. Nah ini saya cukupkan saja barangkali, jadi saya selama ini mendizain masjid ini selalu penuh pertanyaan. Satu adalah masalah penghargaan, masalah penghargaan Allah daripada selembar kertas ini maksudnya saya pernah disinggung oleh panuman. Misalnya kamu kalau mendizain masjid jangan berpikir untuk mendapatkan selembar kertas ya, tapi lihat kalau masjid itu makmur itulah penanghargaan kamu yang paling besar. Satu itu. Tapi kalau begitu mungkin tidak terkenal ya kalau mikirnya begitu. Tapi ini cara berpikir saja. Lalu berikutnya, apakah arsitek tidak berdosa apabila tidak menyingkapi ayat-ayat tunnya? Ini yang tadi saya ceritakan. Ada cahaya matahari, ada macam-macam. Itu kita harus belajarin betul. Lalu apakah arsitek hanya menerima penghargaan tanpa mengingatkan masalah, misalnya program pemakmuran, pembiayaan overall, dan lain sebagainya? Itu menurut saya juga harus difikirkan. Jangan sampai kita tuh arsitek mendizain sesuatu tapi jadi memberatkan. Desain mah gampang ya, tapi kalau ngurusnya yang susah. Apakah arsitek tidak berdosa apabila jamaah tidak diberikan kemudahan dalam melaksanakan ibadah, baik ibadah mahadoh atau kehidupan mahadoh. Ini pun pertanyaan-pertanyaan yang muncul di dalam diri saya. Maaf, ini hanya personal preference. Mohon maaf kalau ada kesalahan, memang tidak kita berdiskusi. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!